Apakah sama pahala salat tarawih berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah pada saat pandemi COVID-19 ini? Jawabannya justru pada asalnya semua salat sunnah yang afdal dikerjakan di rumah. Walaupun ada silang pendapat memang dalam hal ini. Tapi kita ketahui bahwa salat tarawih terhitung salat sunnah. Sedangkan Nabi SAW mengatakan salat yang paling utama adalah salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya. Apalagi adanya uzur yang syarih karena tersebarnya wabah ini. Maka seseorang tetap mendapatkan pahala salat tarawihnya sekalipun dia kerjakan di rumah. Mana yang lebih afdal? Apakah dia tetap berjamaah? Ataukah dia salat sendiri-sendiri? Kalau dia memungkinkan untuk berjamaah dengan anak dan istrinya, membuat mereka lebih semangat dalam pelaksanaannya, itu hal yang baik. Ya. Memotivasi mereka dalam ketaatan. Tapi seandainya mereka adalah orang-orang yang memang memiliki hafalan dan punya kemampuan salat sendiri-sendiri. Maka yang diinginkan dari ibadah adalah kehusuan. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih khusu bagi anda? Demikian. Wallahu'alam. Tauhik channel.